Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi konsol fungsi semuanya di channel Hana Wirubi Bonsi Semoga saja saya doakan kepada konsol fungsi semuanya Semoga senantiasa mendapatkan timpan rezeki Diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusan Amin Di dalam kesempatan kali ini di awal tahun baru 2024 Dan masih bulan Januari Awal bulan Januari Ini saya akan melakukan penanaman pengegronan sancang Di lahan gron saya di tebur Ya ini di hadapan saya sudah ada pohon sancang Yang akan saya gron di lahan Ini awalnya dari cangkok batang terus saya tanam di polybag Ini ada untuk percabangan pertama ini adalah gamblok ya Nah untuk sancang ini sendiri ini dulu juga pernah saya konten ya Kurang lebihnya judulnya cara membuat programan The Max ya Nah dalam kali kesempatan ini saya akan melakukan programan pohon sancang ini yang sudah saya tanam sudah saya program ini Ini di polybag ini akan saya lakukan pengegronan supaya nantinya pembesaran daripada pohon sancang ini lebih cepat dan maksimal ya Karena kalau masih berada di dalam wadah polybag ini pertumbuhannya itu akan sangat lamban sekali Apabila kita melakukan pengelosan sabang atau pembesaran sabang itu akan sangat sulit besarnya Maka dari itu ini akan saya pindahkan ke lahan bom Oke ya konsol-konsol semuanya Ini sudah saya siapkan ringnya Ini akan saya masukkan ke celang ring ya Terlebih dahulu ini kita bongkar Nah ini sebenarnya di dalam wadah polybag ini Sudah saya beri pupuk dekastar yang sangat banyak sekali ya ini Ini bisa kita lihat ini dekastarnya Tapi ya karena memang masih pembesaran Proses pembesaran Maka belum bisa maksimal pertumbuhannya Terkecuali kalau pohon jadi ya Pohon sancang jadi itu Di dalam wadah minim pun Itu akan terlihat syukur Karena sudah tidak ada lagi proses pengelosan Sudah tidak ada lagi proses pembesaran Oke kita setting ya Nah ini sebelum saya timpun media Ini akan saya lakukan pemotongan Ataupun pengepresan Ada cabang Yang sekiranya itu memang sudah Motorsi ya Antara ukuran cabang dengan batang utama Nah ini ya Tumas yang kumpul liar Di bawahnya ini akan saya buang Karena ini tidak perlu Nah untuk kita ketahui ya Ini untuk akarnya Ini sudah saya sepasi Di dalam balibek Nah ini untuk cabang kedua ini Akan saya setep ya Ini akan saya potong disini Nah ini untuk Batang as utamanya Ini juga akan saya lakukan pengepresan Supaya nanti Cabang di bawahnya ini Supaya cepat besar ya Ini saya tetap Di samping nanti Nanti memicu Pertabangan di bawahnya itu cepat besar Dan kedepannya itu Pohon ini Selalu tampil ngepen ya Mengerucut kecil ke atasnya Jadi Batang di atasnya itu Tidak terlalu besar Tidak terjadi Over Oke Satu Dua Tiga Ini back ya Kita tarik posisi ya Sampai posisi ya Oke Sudah Sampai posisi Bahasa Yeah Sampai posisi ya Setelah Sudah Club Ini Sudah learned Sudah 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 saya kurangi akarnya mengurangi akar supaya tidak terjadi akar yang terlalu banyak dan mengumpuk sehingga nanti akan kalau dibiarkan ini akan menghilangkan alur daripada akar sampai batang mana yang besar mana yang kecil itu artinya tidak terlihat ya apadah itu ini akar-akar yang sekiranya itu kesilangan ataupun mengumpuk itu akan saya buat selamat menikmati selamat menikmati ini pengagronan pohon sancang dengan ukiran program The Next ya sudah selesai ini tinggal lakukan penyiraman sudah selesai ya ya oke ini sudah dilakukan proses penyiraman ya penyiraman ini akarnya sudah terlihat semuanya ya semoga di lakukan penyiraman yang terlihat di lakukan penyiraman yang terlihat penyiraman yang terlihat di lakukan penyiraman yang terlihat saja nanti perkembangannya gimana bagusnya gimana ya untuk dibuat cabang ataupun batang ya karena pohon yang masih proses pengelosan pembesaran di ground itu berubah-ubah ya jangankan jangankan bentuk cabang ataupun batang muka saja itu bisa saja terjadi perubahannya kalau waktu hari ini memang mukanya dari sini atau nanti perkembangannya waktu di ground yang sangat signifikan sekali pertumbuhannya itu bisa saja mukanya berubah ya berubah dari sini ke belakang sini dari belakang menjadi muka ya itu bisa saja terjadi ya semoga saja pohon sansang ini di ground yang baru ini pertumbuhannya sangat cepat sehingga memunculkan suatu karakter pohon yang proporsi dan tentunya itu sesuai dengan harapan ekspektasi saya ya ke depannya amin ya semoga saja perjumpaan yang singkat ini membawa manfaat inspirasi bagi semuanya oke kawan-kawan bunyi semuanya salam budidaya salam satu hobi akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madurnu